Beliau saya pikir kalau teman-teman media ke sana, hampir gak ada satu rumah pun di sekumpul yang tidak ada fotonya beliau. Ini tanda-tanda kewalian yang luar biasa. Semua rumah. Ada. Salah satu pengurumatan orang sana kepada Tuan Guru Sekumpul. Begitu hal, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang itu. Coba anda lihat. Banyak penginapan, kemudian losman, hotel. Hal itu dengan sukarela, digratiskan oleh semua pengunjung. Ini kalau gak wali gak mungkin bisa. Dan saya termasuk orang yang bersyukur beberapa kali saya mimpi ketemu beliau. Oh, mimpi? Mimpi ketemu beliau. Ini beberapa kali saya sampaikan kepada salah satu muhibin beliau di cuca namanya Gus Fuad. Bapak, itu sangat muhibin betul sama Tuan Guru Sekumpul. Ini kalau saya ngomong Tuan Guru, mohon maaf, merinding nih gue. Wah, mimpi saya merindah. Karena memang beliau min awliya ilah. Saya meyakinkan, guru-guru saya mengatakan beliau ini wali-nya. Gus. Makanya jangan kaget kemudian ketika halnya coba dilihat. Jangankan orang Kalimantan. Orang Jawa loh, datang. Iya. Nah, Gus. Setelah ketemu Kuat Keleretimi, apa Gus Kuat Keleretimi. Maksudnya, pernah gak sih berbicara tentang apa aja sih karomah-karomah beliau sampai beliau sangat dihormati? Dihormati. Saya pikir begini, jarang soal kemampuan orang se-alim beliau, hafal Qur'an dari usia remaja, bahkan anak-anak, kemudian punya suara yang sangat indah. Orang yang mempunyai sifat yang diruna ilal umah biaynirrohmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Contoh ada salah satu karomah beliau, ada seseorang meninggal dunia yang orang sekitarnya tidak mau memakamkan. Kenapa? Karena dia dianggap alimah siap. Ternyata oleh Tuhan Guru di mata-mata. Kenapa? Karena ternyata orang ini sudah bertopat sebelum dia meninggal dunia. Ini kalau gak wali kan gak tahu, gak bisa. Gak bisa. Ini saya pikir, wali zaman modern yang paling banyak diunjungi halnya beliunya. Tuhan Guru Zenia Abdel Wadi. Bahkan diakui oleh habaib besar juga ya? Ya, habaib-haba berbunia semuanya mengakui. Semuanya mengakui tentang kealiman beliau, kesolehan beliau, kebesaran beliau. Saya pikir jarang ya, orang yang punya kemampuan komplet kayak beliau. Orangnya tampan, suaranya bagus, kemudian hafal Quran dan alim. Terus, kemarin juga sempat di haulnya kemarin yang ke-18 di tanggal 30 Januari ya? Ya, itu ada haul itu dan tiba-tiba ada keajaiban alam. Yang matahari, itu jembatan malaikat. Itu salah satu mungkin, apa namanya, bahwa karamahnya beliau tidak hanya manusia yang mengikuti haulnya beliau. Mungkin juga alam langit mengikuti haulnya beliau. Coba anda lihat, hampir semua acara di Indonesia, itu begitu presiden datang, acara itu pasti mengikuti protokol dari presiden. Satu-satunya acara di Indonesia, yang ketika presiden datang, tidak bisa mengintervensi acara, itu haulnya Tuhan Guru Zenia. Siapapun presidennya, sejak zaman dulu, sampai hari ini, presiden datang, posisinya sama dengan jawa alam. Artinya apa? Acara di haul itu, itu merupakan pemenang juriah, pemenang keluarga, yang bahkan protokol presiden sekalipun tidak bisa ngatuh. Coba anda lihat, mana ada acara lain di Indonesia yang tidak bisa diintervensi oleh protokol presiden. Sekumpul nggak bisa, Guru. Masya Allah. Ya, artinya ketika dulu PSB datang, kalau nggak salah, atau Pak Jokowi datang, dia sudah posisinya sama dengan jawa alam lainnya. Sama. Nah, tolong ya, ini teman-teman media jangan dipotong ya. Ini saya ingin sampaikan, tetap penguliannya beliau. Nggak bisa intervensi, Pak. Merinding saya waktu itu ketika presiden datang, posisinya seperti jawa alam biasa. Dan semuanya tunduk dan ada peraturan gitu. Terus, benar nggak sih, beberapa orang tuh sempat berbicara bahwa pada saat pengajian beliau di masa-masa lalu itu, itu benar-benar dihadiri oleh Rasulullah. Itu bukan satu hal yang mustahil. Karena manro'ani filmanami, fasayorani filiatu. Barang siapa melihat aku di alam mimpi, maka seolah-olah dia melihatku dalam keadaan nyata. Bahkan, karomahnya, jangankan Tuhan guru, anaknya Tuhan guru sekumpulmu. Itu dia sudah melihatkan di Nabi bahkan sebelum hari. Itu putra beliau yang hari ini memimpin setiap hal yang ada. Coba, betapa kemudian Allah memuliakan guru sekumpul dengan orang turiannya. Nah, ketika ngomong kayak gini, Allah saya ingin naks. Betapa kemudian beliau suruh ita meladanya yang harus kita. Benar-benar teladanya. Sampai anaknya, sejak orang-orang derajatnya seperti itu. Sudah kasyaf sejak sebelum pagi-pagi. Dan itu susah. Betapa kemudian Allah menjaga bahkan anak turunnya. Makanya kan pergaulan putra makhluk beliau tidak seperti yang lain. Karena Allah menjaga dari kemaksiatan. Allah menjaga kehormatan mereka. Maksud saya adalah, hal seperti ini, keteradaan ini, harus kita amplifikasi. Harus kita sampaikan kepada masyarakat. Betapa kemudian di era modern seperti ini, masih ada wali yang luar biasa. Kan kalau kita selama ini mengenal wali yang sudah sepuh-sepuh. Sudah sekian tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Ternyata di era modern masih ada wali yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.